Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Namun saat ini Hatari yang tidak ingin emosinya terpancing dan dia pun saat ini hanyalah terdiam Demi untuk pernikahan bersama dengan Madinah yang tidak akan terjadi sesuatu terhadap dirinya Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimino akan ya agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Dan untung saja ya guys ada mobil polisi yang saat ini menghentikan tentang si Marco yang akan menghajar si Hatar Namun saat ini Hatar pun benar-benar bersyukur kalau dirinya saat ini harus tidak berkelahi dengan si Marco Dan semoga saja pernikahan Hatar bersama dengan Madinah pun akan segera berjalan dengan lancar Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat saat ini Papa Wilantara yang benar-benar sangat menyayangi menantunya ya guys Namun saat ini Maudie yang sangat bersyukur sekali karena masih ada orang yang sangat peduli terhadap dirinya Bahkan saat ini Wilantara rela untuk membuat menantu kesayangannya pun saat ini bahagia dan senang sekali ya guys Ketika melihat Wilantara yang benar-benar pengertian dan ingin sekali melihat sosok menantu kesayangannya saat ini bahagia Walau saat ini dia pun sedang bersedih ketika kehilangan Papa Arga dan juga saat ini Omar Isma yang sedang sakit Walaupun dia sedang berduka namun saat ini dia pun merasa sangat bahagia sekali ya guys Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat Wilantara Wilantara yang saat ini telah melihat si Oncom Arman yang benar-benar sangat membuat Wilantara pun kesal sekali Melihat si Arman kelakuannya seperti orang yang benar-benar bahagia padahal sosok ibu saat ini sedang sakit Namun saat ini Wilantara yang belum bisa untuk membuat si Oncom Arman kapok dan dia pun akan mempunyai pirasat untuk tidak enak terhadap Emily namun saat ini dia pun harus mencari hari yang tepat untuk membalaskan Perbuatan si Oncom Arman selama ini Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih agar pemainan kru sinetron love story the series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus sinetron love story the series Agar tetap bertengger menjadi rating yang terbaik Amin amin ya robbal alamin Dan saat ini si Arman pun berlenggak-lenggok ya guys yang saat ini Wilantara yang belum bisa untuk membuat si Oncom Arman pun jerah Namun suatu saat Arman pun akan mendapatkan karma dan pembalasan dari Wilantara yang sesungguhnya Dan kita pun telah disukukannya dengan melihat Maudie bersama dengan Emily yang saat ini benar-benar sangat terpukul sekali dan terpuruk melihat Oma Risma yang saat ini terbaring sakit dan koma Namun saat ini sepertinya Maudie yang benar-benar menginginkan agar Oma Risma segera sembuh dari sakitnya dan bangkit Seperti Oma yang dulu lagi yang akan membimbing anak-anaknya dan cucunya menjadi orang-orang yang baik Dan semoga saja Oma Risma pun mempunyai sifat yang bijaksana ya guys seperti dulu Yang bisa membuat Emily pun menurut dan tidak melawan terhadap dirinya Dan saat ini Oma Risma benar-benar menginginkan agar Arga Dana pun kembali Dan semoga saja Arga Dana akan datang dan Oma Risma pun akan sembuh dari sakitnya Dan semoga saja si Oncom Arman pun akan dapatkan satu balasan dan karma dari perbuatannya ya guys Karena Sapira pun tidak ingin melihat Si Arman pun selalu senang di atas penderitaan orang lain Dan semoga saja semua rencana si Oncom Arman pun selalu gatot alias gagal total Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan yang lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!